Ya, unit rumah susun tanpa uang muka program Pemprov DKI Jakarta Timur diduga disewakan sebagai tempat indekos. Ya, alih fungsi kemobilikan tersebut diketahui dari media sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menindaklanjuti isu ini. Video sebuah unit rumah susun DP 0 rupiah di Menara Samawa, Jakarta Timur yang dinarasikan berubah fungsi menjadi tempat indekos beredar di media sosial. Harga sewa yang ditawarkan cukup terjangkau untuk ukuran ibu kota, yakni 1 juta rupiah. Belum termasuk iuran pemeliharaan lingkungan. Unggahan di media sosial ini sontak mendapat sorotan. Pasalnya, sejak awal menerima unit rumah susun, sesuai perjanjian di atas materai, penderima manfaat harus memahami dan mematuhi aturannya. Program rumah DP 0 rupiah sejatinya memang ditujukan kepada warga DKI Jakarta yang benar-benar ingin memiliki hunian di wilayah DKI Jakarta. Bagi pemilik dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mereka terikat pada Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2020 bahwa rumah ini tidak boleh disewakan atau diperjual belikan dan tidak boleh dikosongkan lebih dari 3 bulan. Aturan ini terikat bermaterai bagi pemilik unit dan juga ditandatangani oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Linas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta telah menindaklanjuti isu ini dengan mencari, meminta penjelasan langsung dari pemilik unit. Nah, memang kami selalu melakukan pengawasan di sana ya. Dari mulai berkoordinasi dengan si pengelola, kemudian juga kami melakukan pengecekan, baik itu tagihan listrik dan tagihan air. Dan memang di meterannya itu ada pertambahan penggunaan gitu ya. Sehingga kami menganggap bahwa rumah ini memang dihuni. Tapi ternyata setelah kami evaluasi kembali dan kami lakukan pengawasan ke sana, ke sidak lokasi tersebut, memang ternyata terhuninya itu seminggu sekali gitu buat weekend. Meski dapat disewakan atau dialihkan ke pemilikannya, ada sejumlah syarat yang menyertai. Antara lain, hunian sudah ditempati lebih dari lima tahun dan harus sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta. Ini harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya harus diedukasi supaya kalau memang mereka kos boleh ya diperbulikan seperti apa, ya kan kalau sewa itu harus membayar kepada Pemprovnya berapa. Pemilik unit yang menerima manfaat pembiayaan rumah DP0 diharapkan tidak abai terhadap aturan yang telah disepakati. Pelanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan, unit rumah bisa ditarik dan dijual kembali kepada warga DKI lain yang benar-benar membutuhkan hunian dan mampu berkomitmen. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta